Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 saat ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung memperketat pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia, PMI, yang pulang ke Kampung Halaman. Pada Jumat kemarin, tiga puluhan PMI tiba di Tulungagung dengan difasilitasi armada penjemputan oleh PMKAP Tulungagung. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung, Agus Santoso, mengatakan dalam periode Januari hingga Maret mendatang, sebanyak 1.407 PMI asal Tulungagung akan habis masa kontraknya. Begitu tiba di daerah asal, PMI yang dinyatakan sehat diperbolehkan pulang ke rumah dengan dijemput aparat pemerintah desa masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pemantauan karena para PMI ini masih diwajibkan menjalani karantina mandiri selama 8 hari di rumah. Kalau ke pulangan sekarang ini kan prosedurnya akan sampai provinsi di karantina, kemudian di PCR, 4 hari lagi di PCR, negatif hari kelima boleh diambil. Nah selanjutnya harus karantina di rumah masing-masing diawasi oleh bidang desa dan berkesmas. Data PMI yang bis kontrak untuk tahun ini Januari sampai Maret itu 1.407. Nanti kalau Maret sampai akhirnya lagi mungkin ditambah lagi. Nah mudah-mudahan Omikron habis Februari habis atau Maret enggak ada lagi. Jadi waktu hari-hari kita enggak piket seperti ini lagi. Ini diapain karena ada Omikron itu ya Pak? Ini ada Omikron dan waktu saat-saat terakhir ini kan berkembangannya cepat sekali Omikron itu. Makanya terus diadakan ini. Sebetulnya rencana ini enggak ada. Ini kan rencana seminggu yang lalu. Sebelumnya kan rencananya itu di karantina 14 hari di sana pulang mandiri. Karena Omikron ini harus terpantau semuanya. Sementara itu berdasar data Satgas COVID-19 Telungagung, bertanggal 4 Februari tercatat 24 kasus baru dan 19 kasus sembuh. Dengan begitu pada Jumat kemarin di Telungagung terdapat sebanyak 40 kasus aktif di mana 22 pasien menjalani perawatan dan 18 lainnya menjalani isolasi.